selamat datang di audiobook keluaran dari audiotune kali ini saya sen-sen akan membawakan sebuah novel yang berjudul tiba-tiba istriku berubah karya dari autorkis langsung saja memasuki bab pertama noda hitam pakaian suamiku semoga suka pembawaan saya selamat mendengarkan mas makan dulu ujar hana pada suaminya yang bernama tauku syariza reza menatap jam yang melingkar di tangannya lalu menoleh melihat sosok istrinya yang terlihat biasa-biasa saja memakai pakaian syari aku buru-buru balatnya singkat lalu kembali mengayunkan langkahnya meninggalkan hana yang termangu wanita cantik itu menatap nanar ke arah makanan yang sudah ia tetap rapi di atas meja makan lagi dan lagi suaminya itu tidak memakan masakannya selama enam bulan mereka menikah namun tak sekalipun reza menyentuh makanan yang ia masak pria itu hanya pulang untuk tidur dan keluar untuk bekerja tidak ada yang spesial dari pernikahan mereka reza juga belum menyentuh hana sama sekali pernikahan mereka tampak bahagia di mata orang-orang namun nyatanya tidak sama sekali hambar dan hampa itulah yang hana maupun reza rasakan kenapa kamu selalu bersikap dingin sama aku mas apa karena kamu tidak mencintaiku tanya hana pada dirinya sendiri reza selalu memberikan nafkah lain untuk hana akan tetapi bagi seorang istri nafkah batin juga mereka butuhkan perhatian sentuhan dan dimanjakan sangat mereka harapkan aku harus bisa mengambil hati mas reza wajar saja mas reza cuek padaku karena kami tidak saling mengenal sebelumnya hana tersenyum cerah wanita itu akan terus berusaha mendapatkan hati suaminya gimana pernikahanmu sama si hana za pasti anget dong secara hana itu istri idaman udah cantik soleha lulusan pesantren lagi beruntung banget hidup mu za padahal kamu orangnya kayak macam setan solat malas ke masjid pun kagak Henry berdecak kesal pria itu tak habis pikir bagaimana bisa pria yang tak kenal agamanya sendiri atau muslim ktp seperti reza mendapatkan istri sesempurna hana kalau kamu mau ya ambil aja tuh si hana asal kamu tahu aku nggak pernah bahagia dia menikah dengannya dia itu sama sekali bukan tipe ku contoh kreza dengan nada kesal entah mengapa semua orang memuji hana istrinya semua orang selalu mengatakan dirinya beruntung mendapatkan hana padahal menurutnya hana lah yang beruntung mendapatkan sosok laki-laki seperti dirinya kaya tampan dan berpendidikan kreza sangat menyukai wanita seksi pintar dan tahu tentang dunia bisnis sangat jauh berbeda dengan hana istrinya yang berpakaian tertutup berasal dari kampung dan tidak tahu menau tentang dunia bisnis karena hana hanya lulusan SD istrinya itu hanya paham akan ilmu agama bukan ilmu dunia wah gila kamu za punya istri sesempurna hana masih nggak bersyukur Henry menarik sudut bibirnya berbentuk senyuman sinis kamu tahu sendiri kan hen aku dan hana itu dicudohkan sampai sekarang pun aku nggak cinta sama dia bagiku hana tak lebih dari noda hitam yang melekat di pakaian ku sudah permanen tidak bisa dihilangkan lagi kalau bukan karena bektiku kepada kedua rontu aku sudah dari dulu aku tinggalkan hana ujar reza jujur pria itu tidak memiliki perasaan apapun pada hana tidak ada perasaan perdebar-debar dan gugup saat berdampingan dengan istrinya itu rasanya hambar bahkan ada dan tiada hana dia merasakan baik-baik saja dk hana memeluk erat kotak bekal yang ia bawakan untuk reza mata wanita itu menganak sungai tak pernah ia sangka akan mendengar kata-kata menyakitkan dari lisan suaminya sendiri ternyata selama ini dia tak lebih hina dari noda hitam yang menempel di pakaian suaminya apa salahnya apa kekurangannya sehingga suaminya tega berkata seperti itu pada temannya sendiri baiklah mas cukup sampai detik ini aku berusaha menjadi istri yang baik untukmu percuma aku berusaha mendapatkan hatimu kalau aku tak lebih dari noda hitam di matamu akan aku tunjukkan apa noda hitam itu sebenarnya jangan salahkan aku berubah karena kamu sendiri yang telah membuat aku berubah kumam hana seraya menghapus air matanya yang mengalir di pipi wanita itu segera berbalik pergi meninggalkan perusahaan suaminya dia bertekad untuk membuat suaminya itu menyesal karena telah melukai hatinya di depan umum bersambung terimakasih sudah mendengarkan jangan lupa klik tombol like komen dan favoritnya ya terimakasih kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis segera download audiotune danacional audio tune atau sehingga